Intro Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang dimulai sejak jaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun lalu. Sejarah juga mencatat bahwa ada beberapa negara yang erat kaitannya dengan Indonesia baik dari zaman ribuan tahun silam hingga saat ini. Kita tak menyangka bahwa Indonesia memiliki keterkaitan dengan negara lain yang letaknya jauh dari Indonesia. Negara mana saja kah itu? Berikut 7 negara yang berkaitan sejarah dengan Indonesia versi on the spot. Hubungan Indonesia dengan Suriname bisa dibilang adalah hubungan kakak adik. Ini karena sebagian dari penduduk Suriname berasal dari penduduk Indonesia. Terlahir dari rahim yang sama, yaitu rahim Ibu Pertiwi. Sayangnya kita harus berpisah karena keadaan. Sama seperti Indonesia, sebelum akhir abad ke-17, Suriname diperebutkan oleh negara-negara Eropa. Hingga pada akhir abad ke-17, negara ini berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada 1890, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan untuk memigrasikan penduduk Indonesia, khususnya orang Jawa, ke Suriname. Jumlah penduduk yang dibawa ke Suriname mencapai ribuan orang. Pada sensus 1990, jumlah tersebut mencapai 140 ribuan orang. Selain sejarah penduduknya, dari segi sejarah ada lagi kesamaan yang tidak sengaja antara Indonesia dengan Suriname, yaitu kondisi geografisnya. Indonesia sebagai negara beriklim tropis dengan suhu rata-rata 24 hingga 35 derajat Celsius sepanjang tahun, sama dengan Suriname. Negara ini merupakan negara beriklim tropis dengan suhu 29 hingga 34 derajat Celsius dengan dua musim kemarau dan penghujan. Tak heran mengapa orang Indonesia tidak mengalami kesulitan beradaptasi ketika tinggal di Suriname. Orang Jawa yang migrasi ke Suriname konsisten menggunakan bahasa Jawa sebagai wujud pelestarian budaya. Hingga sekarang bahasa Jawa masih digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari dan termasuk salah satu bahasa yang paling banyak digunakan. Dari segi politik, salah satu warga Suriname asal Banyumas bernama Raimon Sapun sempat mencalonkan diri menjadi presiden di sana. Taukah Anda, jika Madagaskar ternyata kental akan nuansa Nusantara? Ilmuwan bahkan memperkirakan negara kepulauan ini ditemukan oleh seorang perempuan Indonesia. Menurut catatan sejarah, pulau Madagaskar pertama kali dihuni oleh pendatang asal Indonesia yang diyakini berlayar sejauh 8.000 km dari Kalimantan dan Sulawesi. Ilmuwan memang belum menemukan buki fisik kecuali hasil uji mitokondria DNA yang mengungkap garis keturunan penduduk Madagaskar berasal dari Indonesia. Tiga tahun lalu, peneliti Universitas Mesei Selandia Baru menganalisa DNA milik 266 orang di sana. Dalam kelompok tersebut, mereka menemukan fakta 22% memiliki tanda genetik orang Indonesia. Jika sampel DNA ini benar, diperkirakan ada sekitar 30 perempuan Indonesia yang ikut membentuk populasi awal di Madagaskar. Bukti lainnya, pengaruh Nusantara di Madagaskar bisa ditemui pada sektor pertanian yang banyak menggunakan metode dan teknologi yang serupa dengan di Indonesia. Menurut catatan sejarah, pendatang baru ini mulai menanami padi dan talas di dataran tinggi Madagaskar sejak abad ke-6. Selain itu, tidak seperti rumah tradisional Afrika pada umumnya yang berbentuk bulat, kediaman penduduk asli Madagaskar lebih menyerupai suku-suku di Asia Tenggara, yang ini berbentuk kotak dengan atap segitiga. Penduduk asli Madagaskar juga mengenakan pakaian yang terbuat dari serat tanaman, berbeda dengan Afrika yang lebih menyukai kulit binatang. Kendati dikuasai oleh bahasa Perancis, penduduk Madagaskar masih memelihara bahasa sendiri, yang ini bahasa Malagasi yang masih termasuk rumpun bahasa Melayu-Polinesia. Di dalamnya terkandung pengaruh bahasa lokal di Indonesia, yang ini Barito Timur, Jawa, dan Melayu. Nasi juga menjadi makanan pokok penduduk Madagaskar. Wah, ternyata Madagaskar Indonesia banget ya! Tidak banyak yang tahu hubungan erat antara Hawaii dengan Indonesia, khususnya Jawa. Padahal menurut George Armitage, dalam A Brief History of Hawaii, ada hubungan khusus antara dua tempat yang berjarak 14 jam penerbangan ini. Pertanyaan muncul mengenai asal-usul orang Hawaii. Dari mana datangnya para penghuni pulau yang berada jauh dari benua Amerika, jauh dari Asia, maupun Australia itu? Salah satu versi menyatakan bahwa asal mula orang Hawaii haruslah dari peradaban yang sesuai untuk bertahan hidup dalam keterbatasan alam Hawaii. Salah satu jawaban paling masuk akal adalah orang India atau bagian lain dari sisi selatan benua Asia. Dugaan ini didukung adanya nama-nama khas Hawaii seperti Oahu. Konon juga masih ditemukan di India Timur. Lalu dari mana nama Hawaii? Masih menurut versi yang sama, Hawaii berasal dari kata Jawa Ii, yang berarti Jawa kecil. Disinilah kita menemukan hubungan erat antara Jawa dan Hawaii. Ada banyak alasan mengapa Malaysia adalah negara yang punya hubungan paling dekat dengan Indonesia. Pertama, karena kita masih satu ras atau serumpun. Kedua, karena faktor hubungan darah, hampir sebagian orang Malaysia masih memiliki hubungan darah dengan Indonesia karena nenek moyangnya dahulu kebanyakan berasal dari Indonesia. Baik itu suku Minang, suku Bugis, Aceh, Banjar, Jawa, Medan, dan suku lainnya. Bahkan Perdana Menteri Kedua Malaysia, Tun Razak berasal dari keturunan Raja Goa Sulawesi. Jadi, jika kita ke Malaysia, kita akan menemukan banyak persamaan budaya, baik berupa makanan maupun adat budaya lainnya. Ketiga adalah faktor bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia memiliki banyak persamaan. Walau menurut orang Malaysia, bahasa Indonesia lebih baku daripada bahasa Malaysia. Tetapi bahasa Indonesia pun diambil dari suku Riau yang masih beretnis Melayu. Keempat, sama-sama mayoritas penduduknya beragama Muslim. Kelima, karena dahulu kalah pada zaman Sriwijaya dan Majapahit, Malaysia dan Indonesia adalah satu nusantara, sehingga ikatan sejarah ini masih ada hingga sekarang. Jangan pisahkan lidah kami. Jangan pisahkan lidah kami. Melihat sejarah Indonesia ke belakang, proklamasi tidaklah gratis. Belanda tetap ingin menguasai Indonesia, sehingga berkobar perang di mana-mana. Dan Indonesia berjuang bukan hanya dengan senjata, namun juga diplomasi menggalang dukungan luar negeri untuk bisa menekan Belanda, agar mengurungkan niatnya untuk menguasai kembali bumi pertiwi. Dukungan yang paling nyata itu datang dari dua negara. Pertama adalah Mesir. Begitu kemerdekaan Indonesia tersebar ke luar negeri, pemerintah Mesir langsung mengirim utusannya di Bombay, ke Yogyakarta, yang ketika itu merupakan ibu kota RI sementara. Adalah Muhammad Abdul Mutnim, yang dengan berani menembus blokade Belanda, beliau menyampaikan dokumen resmi pemerintah Mesir dalam mengakui kemerdekaan RI. Ini pertama kalinya dalam sejarah, utusan resmi suatu negara mempertaruhkan nyawanya untuk menyampaikan dukungan kemerdekaan. Kemudian dukungan Mesir tersebut dilanjutkan dengan perjanjian persahabatan Indonesia dan Mesir. Ketika penandatanganan dokumen kerjasama ini di Cairo, kedutaan Belanda di Mesir menyerbu masuk ke dalam ruangan kerja Perdana Menteri Mesir untuk mengajukan protes. Namun bersikeras, Mesir mengabaikan protes tersebut. Pengakuan Mesir ini terjadi karena kedekatan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan RI dengan tokoh Mesir. Seperti Agus Salim, Sultan Syahrir, M. Natsir dengan tokoh pergerakan IM. Dukungan ini disambut dengan hangat dan bahagia oleh Soekarno. Sedangkan pengakuan yang diberikan oleh rakyat Palestina pun sangat heroik. Selain mengakui kemerdekaan tanah air, ketika itu pemimpin Palestina, Muhammad Ali Taher menyumbangkan seluruh tabungannya untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Sejarah berkata, negeri matahari terbit ini pernah menjajah Indonesia beberapa tahun. Namun atas penjajahan ini pula, Indonesia dan Jepang memiliki hubungan erat. Jepang merupakan negara yang memiliki investasi terbesar di Indonesia. Selain itu, Jepang merupakan tujuan ekspor terbesar Indonesia. Indonesia menjalin kerjasama dengan Jepang dalam segala hal. Kerjasama Indonesia-Jepang telah berjalan kurang lebih selama 58 tahun sejak 1958. Diplomasi Indonesia terhadap Jepang adalah salah satu contoh keberhasilan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia. Dengan adanya kerjasama dengan negara maju seperti Jepang, menguntungkan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Begitu pula sebaliknya, Jepang juga membutuhkan kerjasama dengan Indonesia untuk mencapai kepentingan negaranya. Kita saling bekerjasama di berbagai sektor untuk memenuhi kepentingan masing-masing dan menjaga hubungan baik antar negara. Sebenarnya, Indonesia telah menjalin hubungan dengan Tiongkok sangat lama sebelum negara ini berdiri. Bahkan sejarah telah mencatat, Indonesia dan Tiongkok telah menjalin hubungan sejak abad kelima. Hal ini dapat dilihat dari buku Fahian yang berjudul A Record of the Buddhist Religion as Practiced in India and the Malay Archipelago. Berkat ramainya orang-orang keturunan Tionghoa yang melakukan perjalanan ke Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan etnis Tionghoa terbesar di dunia setelah Tiongkok. Saat ini, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia setelah Jepang. Dan itulah pemirsa 7 negara yang berkaitan dengan sejarah Indonesia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!